Hai teman-teman, ketemu lagi saya Andrew Raditya Bukan seperti itu yang ingin saya berikan Banyak latihan yang bisa lebih bermanfaat dalam membentuk otot 10 variasi pull up dan manfaatnya Simak terus Otot mana yang kena, ini tidak 100% dari gerakannya saja Atau berdasarkan gerakan, tidak juga Tergantung dari mind-muscle connection Jadi otot mana yang akan kita gunakan untuk mendominasi setiap gerakan Ini sangat berpengaruh Contoh saja chin up Chin up bagus untuk membentuk sayap Tetapi jika main muscle connection kurang Justru bicep lah yang akan dominan Semacam itu Yang pertama adalah inverted row pull up Atau ada juga yang menyebutnya dengan Australian pull up Bagi kalian yang belum bisa pull up Latihan ini sangat bagus untuk Dijadikan dasar atau basic Sebelum kalian bisa latihan pull up Yang kedua ada face pulling Face pulling ini sangat bagus untuk memperbaiki postur Karena face pulling Fokus kepada otot pada upper back One step at a time Yeah that's how you make it Set a goal you control And the steps you take them I try to pick one thought Have some concentration And if I make a mistake It's called education I try to do this everyday Call it replication Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good Yang ketiga Empat Dan lima Terdapat Variasi Pada posisi Punggung Berbeda posisi Punggung Berbeda juga Otot yang dilatih Seperti ini Punggung Terima kasih telah menonton! 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 HOME WORKOUT! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!